Salam saudara-saudara, bertemu kembali bersama kami dalam channel Injilin Pada hari ini topik yang sangat menarik, yaitu post-millenialisme Pada hari ini, saudara-saudara akan menghaparkannya bagi kita semua Kami persilakan Baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya Saya akan menghaparkan langsung makanan saya Namun, judul makanan saya adalah post-millenialisme Jadi, kita langsung dalam latar belakangnya Dalam dokter eskatologi ada beberapa pandangan Dan kekerjaan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali Namun, dalam hal ini, dalam post-millenialisme Kristus akan datang setelah kerajaan seribu tahun Jadi, ada beberapa golongan di sini adalah pasca milenial Atau pasca milenialisme Yang menghaparkan bahwa Kristus akan datang kembali Setelah kelihatan, setelah kerajaan seribu tahun Jadi, dalam katanya Post berarti setelah atau after Jadi, post-millenialisme adalah pandangan percaya bahwa Kristus akan datang setelah kerajaan seribu tahun Jadi, pengerjanya adalah Post-millenialisme adalah sebuah konsep Atau pandangan di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali di bumi sesudah kerajaan seribu tahun Nah, padahal kita langsung dalam pembahasan Sejarah lahirnya post-millenialisme Terlihat lahirnya pada abad 19 hingga awal 20 oleh sejumlah tokoh teolog Jadi, post-millenialisme ini sangat tenar waktu itu Jadi, secara teologis post-millenialisme beranggapan bahwa kerajaan Allah saat ini sedang terjadi Melalui pemberitaan injil dan karya penyelamat penyelamatan roh kudus dalam setiap orang percaya Hingga suatu saat, melalui suatu masa yang panjang Dunia dapat dikristiankan dan seluruh dunia akan dipenuhi oleh kedamaian dan kebenaran Nah, kita lihat pandangan dari post-millen Yang pertama, pandangannya sifat kerajaan kerajaan itu ialah rohani Bisa kita lihat dalam rumah 14 ayat 17 Kemudian, yang kedua pandangannya itu berdirinya kerajaan Keberadaan dalam semesta, kebangunan serta keruntuhan negara Naik tata maupun turun Semuanya ini merupakan sebagian perintahan dari kerajaan Allah Diberani 1 ayat 3 Kemudian, yang ketiga pertemuan kerajaan berdasarkan berita anugerah Keselamatan darah kristus yang dikebarkan kepada manusia Ada banyak ayatnya Maksud, selanjutnya Matius 24 ayat 14 Dan bersandar pulang pada kuasa roh kudus Dalam jakari 4 ayat 6 Kemudian, yang terakhir adalah puncak pertemuan kerajaan Yaitu terjadi pada saat-saat terakhir Perbuatan dosa makin bertambah-tambah Inilah malah petika besar Kemudian, penghakiman dihadapan tahta putih Orang kristian sejati akan dihadiri Kemudian, penafsiran posmil Yang pertama adalah simbol Mereka memakai penafsiran simbol dan biasan bahwa Beranggapan bahwa banyak ayat alkitab yang memiliki makna yang lain Kemudian, yang kedua mereka memakai makna rohani Yaitu secara spiritual, yakni suatu istilah atau kalimat yang mempunyai makna rohani Kemudian, yang ketiga mereka memakai penafsiran secara alegoris Yakni, misalnya dalam Galatia 4 ayat 21-31 Baik, masuk dalam kesimpulan Posmil ini ialah penangan yang beranggapan Bahwa kerajaan Allah saat ini sedang berlangsung Secara berluas melalui pemberitaan Injil Serta pekerjaan berkulus dalam diri setiap orang percaya Hingga pada akhirnya dunia dapat dikristiankan Seiring dengan terjadinya susah dan damai di seluruh dunia Baik, begitu pemberitaan materi saya Ya, terbaik, terima kasih saudara Jadi, posmil mempercayai bahwa pada masa kini Merupakan keberlangsungan dari kerajaan Allah Ya, mungkin ada pertanyaan dari saudara kita, silahkan Saat bagus pembahasannya tentang posmilianisme Dari saudara Fesi Saya mau bertanya tentang hal ini Apakah posmilianisme ini apakah sudah terjadi pada masa kini Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana percayaannya Baik, saya langsung jawab Tospil ini memang berlaku bahwa Kerjaan seribut tahun sudah terjadi Namun menurut saya Kerjaan seribut tahun belumlah terjadi Karena kita tahu bersama Kadang kita sekarang ini masih belum ada kedamaian Dan masih belum ada Kebenaran dalam dunia ini Dan Kerjaan seribut tahun pun Adalah yang didirikan oleh Kristus langsung Tidak Bukan karena kedatangan yang terjadi Tapi Kristus langsung yang mendirikan kerjaan seribut tahun Artinya Saudara Ferdin tidak setuju Pandangan posmil Itu berarti Dari Pandangan sendiri Kalau boleh tahu Pernahkannya Pernahkannya Dari kata Posmil atau premil Atau amin Premil ya Berarti percaya bahwa Kerjaan seribut tahun Yesus datang Sebelum kerjaan seribut tahun Artinya Yesus datang Dari kata Oke Tadi kita Setahui bersama bahwa Pernahkannya posmil Bahwa sekarang ini Kerjaan damai Mungkin ada pertanyaan dari saudara Baik Pertanyaan saya dari posmil ini Kalau Sudah terjadi Pada saat ini Tentang Kerajaan seribut tahun Sedang terjadi Maka Apakah Di bumi ini Kenapa Terjadi Kenapa tidak terjadi Damai atau kejahatan Masih ada kejahatan Kalau memang Pada masa kini Ada kejahatan Damai Datanya masih ada kejahatan Masih ada kejahatan Masih bekerja Masih bekerja Nah bagaimana Tanggapan dari saudara Seperti yang saya katakan tadi Pandangan saya tadi Bahwa Kerjaan seribut tahun Belum Belum terjadi Jadi Seperti yang Sudari Memang Kejahatan Masih ada Masih berlangsung Dan berarti Kerjaan seribut tahun Masih belum ada Belum berlangsung Masa kini Adanya kejahatan Adanya Faktor-faktor Yang kita lihat Di dunia ini Semakin jahat Menjelaskan bahwa Kerjaan seribut tahun Itu belum terjadi Pada masa kini Baik Demikian kesimpulan Yang kita dapatkan Hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Salam Injil Terima kasih